Halo semuanya, di video kali ini aku akan memberitahukan cara untuk tahun Ultra Nulget Seperti Ultra Darkon, cara ngetahun Ultra Nulget itu sama persis seperti Ultra Darkon Paling cuma beda di kelas doang ya, kombinasi kelasnya Jadi ya langsung saja kita mulai Pertama-tama kita akan membahas tentang kombinasi kelas dulu Kombinasi kelas di Ultra Nulget itu ini AP, LOO, LR AP bisa diganti sama SC Kadang aku ketika Ultra Nulget itu Degin dia juga sering pakai SC dan itu bisa Terus untuk potionnya Fateh Tonic, Destruction Potion, sama Enric Karena kan bagian ngetahun Lalu yang SC pakai body Body Tonic, Potent Revitalisis, sama Enric juga Lalu ada LOO, disini juga pakai body, Revi, PHP PHP itu Potent Honor Potion Lalu LR kita pakai Sagi Tonic, Malevolent, sama Enric ya Malevolent-nya yang Potent ya Nah untuk yang terakhir ini adalah yang bagian blade ya Atau bagian ngehit pedang ya Jadi disini kan ada yang tau null guard Ada yang tugasnya ngebunuh overfiend blade ya Nah masalahnya untuk DOT AFCAV ini aku lupa Postionnya untuk apa ya Postionnya apa? Jadi mungkin kalau kalian ada yang tahu Postionnya kalian tulis di kolom komentar ya Degin ya tulis di kolom komentar ya postionnya apa Karena aku beneran lupa Yang aku ingat itu ya yang support sama yang ngetahun doang ya Untuk yang blade aku agak lupa Karena aku jarang Apa itu namanya? Jarang ngehit blade ya Dan video tutorialnya adalah tutorial ngetahun Jadi ngetahunnya null guard Jadi seperti itu ya Maaf kalau nggak lengkap Ini DOT bisa DOT bisa Archerfriend bisa CAV ya Biasanya aku lihat si Raihan Dia pakai CAV juga ngehit blade juga bisa Terus untuk Acerfriend AF biasanya Bang Paja Dia kalau lagi ultra null guard Dia biasanya juga pakai AF Jadi AF juga bisa DOT juga bisa katanya ya Jadi seperti itu ya Untuk questnya Nah cara untuk ngetahunnya Sama persis kayak Darkon Kita mengandalkan yang namanya loop town ya Kalau kalian udah nonton videoku yang cara ngetahun Darkon Kalian udah tau lah ya Cara apa itu namanya Ngelup town itu kayak gimana ya Nah disini aku jelaskan lagi cara ngelup town itu Intinya kita harus ngeton tidak boleh terputus ya Tidak boleh terputus tuh maksudnya gini Ini kan si null guard kan dia kadang-kadang ngeluarin yang namanya Rasengan biru sama Rasengan merah ya Dan itu kalau ngepaskinnya sulit coy ya Terkadang animasinya ada yang error Terkadang ada yang bener Jadi untuk ngepaskinnya itu kayak kurang pasti gitu Nah cara supaya kita bisa pasti ya ngetahun serangan dari Rasengan nya si null guard ini Kita menggunakan loop town Jadi ketika null guard nyerang menggunakan Rasengan nya yang merah biru ya kan Kita tetap pada posisi ngetahun ya Jadi ya serangannya ketahun semua ya kan Jadi seperti itu ya Paham ya intinya fungsi loop town nya Akan coba aku praktekan ya Cuman ini di monster lain lah ya Kalau di null guard nanti aku mati ya kan Kita pakai enreg Scroll of enreg Kalau kalian tanya bang cara dapet enreg gimana Coba cari video-video ku di channel ku ya Itu udah ada Cara mendapatkan scroll of enreg ya Nah enreg itu kan kalau kalian pakai Nah disini bakal muncul logo tengkora ya Nah ya kan Nah oke Nah loop town kan fokus aja ke logo tengkora ya Fokusnya tuh fokus gimana bang Fokusnya adalah Ini kan yang enreg ada dua orang ya Kita ngetahun ada dua orang ya Anggap aja aku sama Degin ya Town yang pertama aku Karena aku pakai LR Jadi LR itu fungsinya ngetahun pertama Jadi pertama klik dulu tas Nah ini nanti kan tengkora dia bakal muter Nah kalau dia muternya udah sampai jarum 9 ya Udah sampai ini nah Tas ya Nah dia udah sampai segini ya kan Ini kan kalian lihat disini di angka jarum jam 9 Nah itu fungsinya Degin untuk ngetahun ya Jadi mengulang seperti itu Ketika Degin udah ngetahun ya Dia kan nanti muncul tengkora lagi nih ya Nah nanti kalau udah tengkoraknya di jam 9 nih Anggap aja ini tengkoraknya Degin ya Ini kita tunggu sampai jam 9 ya kan Kalau ini udah di arah jam 9 Das langsung kita prick town ya Jadi townnya akan nge-loop terus ya Jadi townnya tuh akan berfungsi-berfungsi terus gitu ya Jadi kalau ada serangan-serangan nulget yang mematikan Itu bakal terpental semuanya Jadi loop town itu caranya seperti itu Nah cara pengaplikasiannya di nulget ya sama kayak gitu Jadi pertama nyerang ya Ini pertama nyerang ya kan Kita mulai dari awal dulu Nah ini baru mulai Nah ini baru mulai aku langsung ngetahun ya Oke ini tengkorak ya kan Nah oke Nanti kalau tengkorak udah sampai segini Nah itu ngetahun ya Degin ngetahun Nah muncul kan ini townnya Degin Oke Nah kalau ini udah sampai 9 Nah ini waktu untuk ngetahun ya Das Nah muncul lagi townnya Nah Ya kan Nah ini udah 9 Nah ini Degin ngetahun Das muncul lagi kan Mana tengkorak Nah karena fokus aja ke tengkorak Udah fokus aja ke tengkorak Nah ini waktu ini ngetahun lagi loh kan Jadi Terus diulang seperti itu ya kan loh ini Tanpa mati loh Anggotanya aman Hidup semua Gak ada yang mati ya kan Asal kita fokus ke tugas kita masing-masing ya Kalau ngeheal ya ngeheal ya kan Blade ya blade Ngetahun-ngetahun ya kan Jadi seperti itu Ini nanti sampai terakhir loh Gak ada yang mati ya kan Aman Udah terbukti ya Dulu ada sih yang itu Yang 1, 2, 3 Cuman itu agak-agak Kadang bisa ada enggak Kadang bisa ada enggak Itu tergantung sama Animasi null guide nya itu Dia kadang-kadang ngebug Kadang-kadang enggak ya Jadi Agak kurang Ini mana ya Maksudnya Untuk Persenan menangnya itu Kayak 70 70 30% Atau enggak 50 50 lah ya Tapi kalau yang Lopton udah pasti bisa ya Sekitar 95% Itu kita bisa menang ya Kalau udah pake potion Ngebuff Yang tepat itu Aman Insya Allah aman ya Bisa kan Jadi easy guys ya Jadi Lopton itu kayak segalanya Gila Kalian udah nguasai Lopton Udah aman Ya Untuk ultra boost ya kan Kecuali di drakat Kalau di drakat kan Beda lagi Dia ngetahunnya Setiap 2 Setiap 2 Kelipatan 2 juta ya kan Jadinya ya Nggak berfungsi Lopton Di drakat ya Nanti malah buang-buang Inrikmu Jadi seperti itu Oke Sampai sini kalian sudah paham ya Mengenai cara Untuk Lopton ya Nge Lopton ya Oke Jadi ya Kurang lebih Seperti itu aja Di video kali ini Terima kasih karena semua Sudah menonton video ini Dan Bye bye Halo semuanya Kalau kalian capek farming item Kalian bisa joki akun kalian di Pune Shop Link grupnya ada di deskripsi video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya